Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan Prediksi Cinta di Minggu keempat Untuk Jodiac Cancer Di bulan Mei 2021 Ayo, saya besafel dulu ya Kartanya ya Bertahan tanpa mengeluang Dia memberi damai Dan bahagia Pencinta Untuk kita Manusia Disini ada 3 3 of Wands Kemudian ada Knight of Wands Lalu ada Nine of Pentacles Knight of Wands Nine of Pentacles Eight of Strange The Hero Pen The Fool Seven of Wands Three of Swords Seven of Swords Knight of Swords King of Wands Oh ya, King of Wands Adalah kartu yang ada di Bottom of the deck ya Tapi saya baca untuk Penyempurnaan dari semua kartu ini ya Jadi Energi Cinta kalian di Minggu keempat ini Jodiac Cancer Sepertinya kalian sedang menunggu kabar Ya Sebuah kabar Kalian sedang menunggu kabar Ada kabar baik yang akan datang kepada kalian ya Mungkin kalian punya pasangan Dua pasangan Kalian harus memilih diantara mereka Atau Kalian sedang memantau Mengawasi Menunggu kabar dari seseorang Kemudian di Knight of Wands Kalian merindukan seseorang Namun tertahan disini ya Kemudian ada Knight of Pentacles Kalian seperti sedang fokus kepada diri kalian Pekerjaan kalian Kalian sedang Ini memanjakan diri kalian ya Ini terbebas dari Masalah-masalah Yang membuat kalian rumit Melewati hari Kemudian Di Strange ya Kalian berusaha kuat Berusaha sabar Ya Karena seseorang Orang yang diripik Dalam pikiran kalian ini Dia Kalian melihat dia itu Sangat meminta kalian Tetapi Masih tertahan oleh Sesuatu Mungkin Dia belum Masih ada masalah Sehingga dia Belum bisa datang ke kamu Jadi kamu sekarang Lebih baik Memilih untuk Bersabar dan Lebih baik kamu menghibur diri kamu Dengan yang lain gitu Dengan hal-hal yang lebih menyenangkan Ya Beberapa dari kalian mungkin Ada perbedaan usia ya Mungkin kamu lebih muda Dari dia Atau dia yang lebih muda dari kamu Ada perbedaan agama Perbedaan prinsip Ya Mungkin kalian LDR-an ya Untuk sementara ini Ya Distri menunjukkan bahwa Dia ini memang susuk yang penyayang Yang bisa memberikan Apa ya Keremantisan Dia peduli Sama kamu Dia menyayangi kamu Kamu pun menyayangi dia Namun ada sedikit Perbedaan diantara kalian ya Karena Mungkin Disini The Fool Dia Devil dengan seven of wands ya Kemudian ini mungkin Terlalu sulit ya Namun kalian sudah berjalan sejauh ini Kalian sudah berusaha sejauh ini Ya Mungkin dia Pusaha kalian ini yang bersifat kekanakan-kanakan Ya Ada Jadi kalian memilih untuk Membebaskan Diri dari dia Ya Kamu sudah menunggu yang lain Ya Jadi kalian ini Akan putus sementara ya Mungkin Lagi break ya Karena orang ketiga Ya Mungkin ada hasil Masukan-masukan negatif Dari luar Ya Yang membuat kalian harus Terpisah Atau mungkin dia Belum melepas Orang Orang Seseorang yang Yang berkomitmen dengan dia Ya Sehingga kalian Kamu adalah orang ketiga Dan Atau bisa Terlalu sulit ya Dia belum bisa datang Kepada kamu Karena Masih tertahan dengan Masalah-masalah dia dengan Seseorang yang Berkomitmen dengan dia Sementara ini dia Dalam proses Yang menuju ke kamu Ya Sudah masa baru Dengan hubungan dia Dengan kesaman dia Karena Dia ingin bersama kamu Beberapa ya Kemudian Kamu mungkin memilih Putus dulu dengan dia Kamu Tapi kamu masih mengingat dia Ya Karena disini ada Seven of Sword Kamu Memilih untuk Memilih yang lain Tapi kamu masih Ada hati kepada dia Ya Masih memikirkan dia Ya Atau Kamu Meninggalkan dia Karena Mungkin Pasangan dia adalah Sahabat kamu Atau orang yang Kamu kenal Gitu Ya Ini yang membuat Kalian lebih baik Pergi Menjadi yang lain Daripada kamu Menjadi orang ketiga Dan rumah mereka Ya Ini membuat kalian Bertengkar ya Beberapa dari kalian Dia marah Karena kamu Memilih untuk Menerima yang lain Daripada dia Karena dia sudah sangat bersemangat Ingin berhubungan Ingin apa ya Berkomitmen dengan kamu Jadi Kamu ini Sebenarnya Juga ingin Bersatu dengan dia Bahagia dengan dia Tetapi Kamu Memanipulasi diri kamu Kamu menutup diri Gitu Kamu Berpura-pura Gitu Kamu menanak Gejolak Kamara kamu Ya Karena kamu Memikirkan orang ketiga Atau Kamu memikirkan perasaan Seorang yang Menjadi pasangan dia ini Karena kamu mengenal Gitu Ya Disini di King of Wands Kamu memutuskan dia Hanya untuk sementara Karena Hati kamu itu sudah Bertanang ke dia Namun kamu masih Memandang Jauh ke depan Kamu Mengantisipasi Hal-hal yang mungkin Saja Membuat kamu repot Gitu Ya Oke Kamu sedang bersikap Masa bodoh gitu Enggak mau tahu Kamu sedang Bebas dulu Dari masalah ini Kamu mau melihat Sejauh mana Perjuangan dia Ya Untuk mendapatkan kamu Ya Padahal kamu Sangat rindu Ingin bertemu dia Tapi Kamu begitu bersabar Disini Kamu melakukan hal-hal lain Yang menyenangkan Untuk bisa mengubati Rasa rindu kamu Kepada dia Ya Ada pertentangan Di antara kalian Mungkin Menyai Prinsip perbedaan Perbedaan ras Atau Ya Usia juga bisa Atau Ya Ada orang ketiga Yang memanipulasi Kalian Ya Mungkin teman kalian Sendir yang Memprovokasi kamu Ya Karena Karena Mereka tidak ingin Kamu tidak bahagia Atau mungkin Orang tua kamu Tidak menyetujui Hubungan kalian Ikuti kata hati Ya Kalau Kamu merasa Kamu mencintai dia Dia mencintai kamu Ya udah Jangan pikirkan orang lain Karena hubungan kalian Adalah Kalian yang menjalani Ya Kita tidak tahu Si hati orang Orang yang Memprovokasi kamu ini Mungkin Mereka juga Terprovokasi Gitu Ya Sehingga mereka Memprovokasi kalian Jika kalian Mencintai Kenapa kalian harus Terprovokasi Gitu Bodo aja Gitu Bodo amat Gitu sama orang lain Yang penting Kalian lagi ya Gitu ya Berjuang lah ya Untuk hubungan kalian ini Oke Karena dia pun Bersemangat Kepada kamu Ya Tidur lah Kepada Diri kalian Masing-masing Oke kan saya Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Wassalamualaikum Walaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam